Masya Allah, begitu indah tempatnya dengan udara yang luar biasa sejuk dan dingin banget. Suara aliran sungai sepanjang tempat ini akan membuat pikiran dan hati jadi lebih tenang dan damai banget guys. Ditambah hijaunya perkebunan teh yang mengelilinginya akan memanjakan mata kita. Banyaknya wahana permainan pasti akan membuat asik liburan kepada keluarga dan kalau malam hari pun view-nya juga luar biasa keren. Dan yang pasti ini syahdu banget guys. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Masih bersama dengan saya Hafiz Amriza di channel yang akan membahas seputar wisata, hotel dan villa keren yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bareng keluarga. Dan kali ini kami akan coba jalan-jalan sekaligus camping di tempat yang baru banget buka di kawasan puncak Bogor. Sebenernya wisata ini udah lama ada tapi mereka bikin sesuatu yang baru dan pastinya akan jadi tempat penginapan yang hits di puncak Bogor. Dimana penginapannya ini berupa camping yang berkonsep riverside. Wah kebayang kan gimana asiknya camping di pinggir sungai dengan view yang pasti gak usah diragukan lagi. Nama tempatnya adalah wisata agro lapan yang ada di kawasan Gunung Mas Puncak Bogor. Nah untuk sana jalannya mudah banget ya guys. Dari Jakarta kita keluar tol Ciawi lanjut ke arah Puncak Pas. Lokasinya ini setelah res area Gunung Mas dan sebelum Masjid Ataun. Kalau kalian bingung bisa buka Google Maps aja. Nah di sebelah kanan udah kelihatan pintu gerbang untuk masuk ke kawasan Gunung Masnya. Dan langsung aja kita belok ke kanan dan dari sini kita ikutan aja jalan sampai nanti ketemu pintu pembelian tiket masuk ke kawasan Gunung Masnya. Pas kami datang cuacanya memang lagi hujan terus tapi itu gak melunturkan semangat kami buat staycation di camping riversidenya guys. Karena mau cuaca hujan atau panas itu sama-sama memberikan suasana yang berbeda dari tempat tinggal kita. Oke guys ini pintu tiket masuk ke dalamnya dan untuk harganya cukup murah ya 15.000 per orangnya di weekday dan 20.000 per orangnya di weekend. Sedangkan untuk tarif parkirnya mulai 5.000 sampai 30.000 tergantung udaraan yang kalian pakai. Nah dari sini kita masih lurus terus dan sepanjang jalan kita akan disuguhi pemandangan yang serba hijau serta udaranya yang sejuk banget guys. Kalau hujan seperti ini biasanya akan turun kabut yang pasti bikin syahdu suasana di wisata ini guys. Wah kalian harus coba ya buat kesini. Sekedar informasi aja wisata ini dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara 8 yang sama dengan di daerah Pangalengan, Bandung. Jadi kalau konsep wisata dan campingnya mirip ya karena masih satu PT ya guys. Jadi kalau kalian mau merasakan sensasi pangalengan bisa langsung ke puncak Bogor aja nih. Oke guys kalau sudah terlihat banyak bangunan rumah-rumah seperti ini artinya kita udah mau sampai di front office-nya. Dan nanti kita reservasi dahulu sebelum check-in di front office-nya ini ya. Syaratnya cukup mudah cukup bawa KTP aja dan jika kalian bawa pasangan jangan lupa selalu tunjukin buku nikahnya. Tujuannya untuk menghindari sanksi sosial dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ketika menginap di alam terbuka. Oke kami sudah ada di depan front office-nya tapi gak asik lah masa langsung ke campingnya. Nah di samping front office-nya ini ada penyewaan skuter dan sepeda listrik guys. Jadi kami mau coba jalan-jalan dulu muterin kawasan Gunung Mas pakai sepeda listrik. Pasti seru banget ya. Untuk harga sewanya itu cuma Rp15.000 per 15 menit di weekday dan Rp20.000 per 15 menit di weekendnya. Selain wahana ini juga masih ada wahana lainnya seperti ATV dan front of road juga guys. Jadi tinggal kalian pilih aja sesuai keinginan kalian. Sepanjang perjalanan menggunakan sepeda listrik ternyata kawasan Gunung Mas ini luas banget. Dan di dalamnya itu banyak wisata dan wahana permainannya juga guys. Jadi kami jamin liburan kalian gak akan bosan. Bahkan disini juga banyak terdapat vila-vila kecil gitu guys. Nah kami kurang tahu untuk spek vilanya dan jika kalian berminat bisa hubungin wisata agro lapan ya. Oh iya sekalian aja kami mau cobain juga wisata yang lagi viral di Gunung Mas. Apalagi kalau bukan T-Bridge-nya guys. Disini kalian bisa jalan di jembatan yang berada di atas perkebunan teh layaknya wisata pangalengan. Cuma karena cuaca lagi hujan jadi background gunung gedenya gak kelihatan ya guys. Padahal kalau lagi cerah ini kita bisa foto instagramable dengan view yang bagus banget. Oh iya kalaupun cerah tempat ini juga selalu ramai orang-orang yang ingin foto. Dan kalau mau foto disaat sepi kalian harus datang sepagi mungkin atau disaat kondisi sedang gerimis seperti ini. Selain menikmati pemandangannya serba hijau kita juga bisa melihat para pekerja yang sedang memetik daun tehnya. Dan ternyata kami juga baru tahu untuk proses pemetikannya itu sudah menggunakan mesin ya guys. Untuk tiket masuk ke wahana T-Bridge-nya ini cukup murah cuma 10 ribu aja per orangnya. Dan untuk berada di atas jembatan ini akan dibatasi waktunya jika sedang banyak pengunjungnya. Setelah puas jalan-jalan dan main ke wahana yang ada di gunung emas sekarang kita balik lagi ke front office-nya untuk balikin sepeda listrik dan sekaligus check-in ke tempat campingnya. Oh iya di dekat front office ada mushola yang cukup besar dan kami sarankan sebelum ke area camping kita sholat dulu aja biar lebih tenang. Dan satu lagi kalau kalian belum beli cemilan di dekat front office ini juga ada warung snack yang harganya sih cukup murah guys. Sekarang kita proses reservasi ke dalam untuk mendapatkan kunci. Dan kata staffnya nanti kita akan langsung diantar oleh petugasnya sampai ke area camping sambil diberikan penjelasan kepada pengunjung. Wah servisnya bagus nih guys. Oke sekarang staffnya sudah siap buat ngantarin kami jadi langsung aja kita ikutin si emasnya untuk menuju lokasi camping yang kami pesan. Let's go! Nah pas kami cekin kondisi kabut lagi banyak banget dan jadi agak sedikit terhalang pandangan mata ke depan. Sekarang kita sudah sampai di area parkirnya dan beneran udaranya sejuk dan dingin banget guys. Pokoknya buat kalian yang pengen merasakan sejuknya puncak bisa cobain liburan kesini ya. Untuk area parkirnya cukup luas dan aman karena di depan ini ada office sekaligus tempat staff yang berjaga-jaga. Nah di area camping ground ini ternyata ada dua tipe penginapan guys yaitu glamping dengan tenda-tenda berwarna peach ini. Dan untuk glamping ini posisinya ada di atas sehingga punya view langsung ke gunung. Untuk harga glamping ini mulai dari Rp600.000 hingga Rp700.000 aja dengan fasilitas toilet yang ada di luar dan sharing dengan glamping lainnya. Kemudian untuk fasilitas dalamnya kami gak bisa cek ya karena lagi ada yang ngisi. Terus untuk toilet sharingnya ini menurut kami bagus dan bersih banget apalagi warnanya ini manis banget ya. Di dalamnya terdapat dua kamar mandi lengkap dengan shower, water heater, wash towel, sampo, dan body wash. Wah lengkap banget ya fasilitas kamar mandinya. Nah sekarang lanjut kita jalan menuju camping Riverside yang ada di bawahnya. Untuk treknya sih gak terlalu jauh sekitar 200 meter dari lokasi parkir dan jalannya ini juga sudah rapi dan gak licin ya guys. Menurut kami kalau kalian ajak orang tua sih masih oke yang penting pelan-pelan aja jalannya. Cuma untuk defable kami kurang sarankan karena treknya ini tidak bisa dilalui oleh kursi roda. Nah area campingnya sudah terlihat meskipun sedang ditutupi kabuti guys. Makin ke bawah suara aliran sungainya makin jelas terdengar. Dan jujur aja suasana di tempat ini enak banget buat melepaskan lelah selama kita bekerja guys. Jadi kalau masih bingung mau liburan kemana kami sangat rekomendasikan tempat ini ya. Nah area campingnya ada dua titik. Titik pertama di sebelah kiri kami dan titik kedua ada di sebelah kanan. Dan untuk kesana kita harus menyeberangi jembatan yang terbuat dari bambu. Tapi kalian tenang aja jembatannya ini kokoh dan aman buat kita seberangi. Berhubung sedang hujan aliran air sungainya ini agak sedikit deras karena kiriman dari atas. Dan kalau sedang cerah alirannya ini lebih tenang sehingga kita bisa mandi di aliran sungainya ini. Wah itu pasti seru banget ya. Semoga besok pagi gak hujan sehingga kita bisa main di sungainya. Nama campingnya ini adalah Gede Riverside Camp yang memiliki dua tipe camp yaitu Saga Camp dan Akasia Camp. Perbedaannya cuma di toiletnya aja ya guys. Untuk yang Saga Camp toiletnya itu sharing dengan camp lainnya sedangkan Akasia Camp sudah private toiletnya. Jadi tinggal kalian pilih sesuai dengan budget dan kebutuhan. Nah disini kami nginep di tipe Akasia Camp yang posisinya itu dekat dengan jembatan. Ini dia private toilet kami yang posisinya ada di belakang tendanya. Untuk toiletnya gak besar tapi menurut kami sih udah keren untuk ukuran camp. Jarang banget kan camping ada private toiletnya. Nah di depannya ini ada wastafel dan cermin. Terus fasilitas kamar mandinya ini juga sudah dilengkapi dengan shower, closet, dan water heater. Cuma sayang banget disini belum ada sampo dan body washnya seperti glamping yang ada di atas. Oke sekarang kita langsung lihat ke dalam campnya ya. Jujur aja ini pengalaman pertama kami nge-camp bareng keluarga guys. Setiap mau nge-camp yang selalu ada di benak kami tuh pasti fasilitasnya yang seadanya dan toiletnya tuh nanti gimana. Apalagi kalau ajak anak-anak pasti ribet banget kan. Dan ternyata pas kami camping di Gede Riverside ini yang ada malah jadi nagihin guys. Karena suasana dan keseruannya itu gak akan kalian dapatkan ketika menginap di hotel atau penginapan mewah lainnya. Nah di depan tenda ini ada sedikit balkon dengan view sungai, kebun teh, dan gunung gede. Jadi menurut kami ini sih keren banget view-nya guys. Adanya pemandangan serba hijau akan manjain mata kita dan suara aliran sunganya ini akan membuat pikiran dan hati menjadi tenang. Jadi ini satu kesatuan yang komplit banget ketika kita mencari tempat staycation buat ngilangin stres dari pekerjaan di kantor. Sekarang kita lihat bagian dalam campingnya guys. Di sini ada kunci gembok yang bisa kalian kunci dari dalam dan luar. Setelah kita buka terdapat space atau ruang yang cukup untuk menyimpan barang-barang dan makanan. Kemudian di dalam ini ada meja makan, nanti bisa kita letakkan di luar aja agar ruang ini jadi lebih lega. Terus di sini juga sudah disiapkan stop kontak buat kita ngecas handphone atau barang-barang elektronik lainnya. Jadi kita gak usah khawatir untuk masalah listriknya. Nah sekarang kita buka ruang kedua dari tenda ini dan di ruang kedua ini merupakan ruang untuk tidurnya guys. Dan karena tenda ini punya ruang pertama untuk menyimpan barang-barang bawaan jadi kalian bisa tidur di sini dengan lega tanpa berdesakan dengan barang-barang bawaan kalian. Untuk fasilitasnya terdapat 3 matras dan bantal kemudian juga sudah dilengkapi dengan 3 selimut. Terus di sini ada bantal duduk untuk dipasangkan dengan meja kecilnya. Oh iya kalau kalian gak suka tidur gelap bisa bawa lampu gantung atau lampu emergensi dari rumah ya guys. Karena untuk penerangan malam harinya hanya mengandalkan lampu-lampu taman saja. Mungkin itu aja fasilitas campnya dan gak banyak yang bisa kami bahas. Satu lagi nih guys, jangan lupa bawa kompor portable atau semacamnya untuk masak air atau makanan di sini. Nah untuk harga camping ini cukup murah dan terjangkau apalagi fasilitas dan view-nya cakep banget. Tipe saga camp disewakan 400 ribu di weekday dan 500 ribu di weekendnya. Sedangkan tipe akasia camp 500 ribu di weekday dan 600 ribu untuk weekendnya. Jika kalian gak mau ribet-ribet masak di sini, kalian bisa pesan makan di ofisnya tapi harus jauh-jauh hari ya. Dan kalaupun kalian lupa pesan makan di ofisnya, di sini juga ada warung di samping parkiran yang menjual aneka makanan dan minuman hangat guys. Jadi gak perlu khawatir kalau kelaparan. Nah karena cuaca dingin banget, kami coba beli bakso yang harganya cuma 15 ribuan aja guys. Untuk rasa sih biasa aja, tapi lumayanlah untuk menghangatkan badan ketika udara sedang dingin seperti ini. Sekarang langsung aja kami mau menikmati suasana dan pemandangan di pinggir sungai sambil makan yang hangat-hangat dulu guys. Beneran deh, suasana di sini enak banget dan kalian wajib cobain langsung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Malam telah tiba dan inilah suasana dan kondisi camping Riverside di saat malam harinya guys. Jujur awalnya kami kira suasananya akan gelap dan menakutkan, tapi ternyata penerangan di tempat ini sangat baik dan gak ada kesan creepy sama sekali. Si kakak aja bawaannya pengen jalan-jalan terus sambil menikmati suasana yang jarang banget dirasakan. Nah tempat sebagus ini gak asik rasanya kalau kita gak barbecue-an sambil menghangatkan badan juga guys. Di sini menyediakan paket barbecue dengan harga yang terjangkau cuma 120 ribuan aja. Kita udah bisa bikin acara yang asik dan berkesan di tempat sekarang ini guys. Sekarang staffnya sudah datang dan sedang menyiapkan barang api untuk kita barbecue. Buat kami ini pengalaman yang sangat seru dan berkesan banget guys. Apalagi sudah lama juga kami tidak merasakan momen berduaan di tempat yang syahdu seperti ini. Mumpung anak-anak udah tidur jadi terasa mudah lagi nih. Pagi telah tiba dan suasana di tempat ini seger banget guys. Gerasnya aliran sungai yang jernih bikin gak sabar buat main air. Cuma sayang banget kondisi cuaca masih agak sedikit garimis sehingga kami batalkan untuk turun ke sungainya. Di seberang dari tenda Akasia terdapat taman rumput yang lapang banget. Dan di sini enak buat duduk santai sambil melihat gunung gede yang indah sekali. Setiap kita menginap di gede camping Riverside kita sudah mendapatkan gratis sarapan untuk 2 orang. Dan sekarang sarapan kami sudah diantar oleh staffnya guys. Untuk sarapannya ini menggunakan box dan menunya yaitu nasi goreng dengan telur, mata sapi, dan saus. Oh iya sekarang kami mau coba ke tipe saga camp yang ada di seberang sebelah kanan kami. Di sini untuk toiletnya sharing ya guys dan fasilitasnya sama dengan tipe Akasia camp. Menurut kami, view dari sini lebih bagus guys. Di mana aliran air sungainya lebih tenang dan dangkal. Kemudian kita bisa melihat kebun teh dan gunung gede dengan jelas. Tempat ini beneran bagus banget buat dijadikan tempat staycation bareng keluarga atau pasangan halal kalian. Meskipun fasilitasnya tidak semewa hotel atau villa, tapi suasana dan view di sini akan memberikan kesan dan pengalaman yang tak akan terlupakan. Mungkin itu aja review singkat kami tentang gede Riverside Camp yang berlokasi di kawasan Gunung Mas Puncak. Semoga kalian suka dengan video kami dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Saya Hafiz Yam Rizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di next trip selanjutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb